Pada tahun 1922, Anthony Antiliot membangun sebuah mansion mewah di Clovis Avenue, California. Pada tahun 1942, ia berganti nama menjadi Clovis Avenue Sanitarium, tempat tinggal dan pengobatan bagi para penderita gangguan jiwa. Rumah sakit ini selalu kekurangan staff dan padat penghuni. Terkadang, karena tidak ada kamar mayat, zendazah diletakkan di ruang bawah tanah begitu saja. Pada tahun 1997, wira usahawan membeli gedung ini dan mengubahnya menjadi atraksi rumah hantu. Namun, segera serlah dibuka. Staff dan pengunjung melaporkan peristiwa-peristiwa misterius. Suara-suara aneh terdengar dan beberapa mengaku ditarik ke ruangan oleh entitas tak terlihat. Pada November 2014, bangunan ini dinyatakan sebagai gangguan publik dan dirobohkan oleh negara karena melanggar peraturan bangunan. Terima kasih telah menonton!